Hai kembali lagi bersama saya Gangsar di channel Ria Gadget dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik tenangan bebas atau free kick di game patch 2018 di PS3 yang bakal dijamin goal dan pasti membuat lawan main PSmu ketar-ketir Oh ya di video kali ini saya menggunakan game patch 2018 gembok patch winter transfer 2023 ya Kamu bebas mau pakai game patch dengan patch dari mana saja, intinya tetap sama Oke langsung saja ke tutorialnya supaya video ini tidak terlalu panjang Tips yang pertama adalah pilih kick taker dengan nilai rating free kick tertinggi Misal seperti contohnya di Manchester City ada Kevin De Bruyne dan Ilkay Gundogan Di PSG ada Messi dan Neymar, di MU ada Bruno Fernandes dan lain-lain Lalu arahkan tendangan ke tiang yang paling dekat dengan kita Kemudian posisikan bola lurus di antara 2 pemain Lalu tendang bola dengan power antara 55-60% Intinya setengah bar lebih sedikit lah dikira kita saja Setelah bola ditendang, langsung buru-buru kamu lengkungkan arah bola menuju ke sudut yang jauh dan sulit dijangkau oleh keeper dengan analog Yaitu ke pojok, jangan ke tengah gawang Alhasil, goal Ini adalah cara yang biasa saya pakai dan bisa dibilang cara paling mendekati mutlak untuk mendapatkan goal dalam bermain PES di PS3 Silahkan kamu praktekkan sendiri dan juga sering-sering latihan untuk mendapatkan feel paling nyaman Jika kamu punya tips dan trik tersendiri dalam mengambil tendangan bebas, silahkan tulis di kolom komentar Kita diskusi bareng-bareng Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang bagaimana cara mengoperasikan konsol PS3 untuk pemula Supaya kamu paham cara menyalakan, bermain dan mematikan PS3 dengan baik dan benar agar terhindar dari kerusakan Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat Share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Tentang Playstation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu See you next time dan bye Bye